Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Kembali lagi di alur cerita sinetron buku harian seorang istri Untuk malam ini episode 16 Juni 2021 Nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Alur cerita selanjutnya dari channel ini Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sebelumnya Bun-bun mau bertanya bagaimana pendapat bunda-bunda pada episode tadi malam Tulis di kolom komentarnya ya Bun-bun mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah Dan selalu diberi kesehatan Amin Alur cerita episode malam ini yang sangat seru dan menegangkan Dan pastinya sangat menarik untuk kita saksikan Yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya Kevin licik Dewa disekap Dewa cerdik kelabui Kevin Arganta Dan Dewa tegas lakukan hal ini Episode selanjutnya Kevin dan Alia bekerja sama untuk menculik Dewa dan Dina Kevin Arganta mempunyai rencana untuk bertujuan mengambil alih klien untuk kerjasama dengan perusahaannya Karena Kevin sudah mengecewakan Sehingga klien perusahaannya pindah ke perusahaan Dewa Buana Sehingga Kevin meminta tanda tangan kepada Dewa Buana untuk menolak kerjasama dengan klien perusahaan Kevin Arganta Dengan kelicikan Kevin Arganta Dewa dipaksa untuk menetanganinya Dewa pun tak tahan dengan siksaan anak buah Kevin Arganta Atas kelicikan Kevin Arganta pun Dewa mengelabuinya Dan menyetujui untuk menetangani surat yang dibuat oleh Kevin Arganta Namun dalam hal itu Dewa pun sangat cerdih karena Dewa memasukkan tanda tangannya Namun Kevin tidak menyadari itu Kevin pun sangat bahagia karena Dewa sudah menolak kerjasama dengan klien Kevin Arganta Di sisi lain Dina yang ditinggalkan di pinggir jalan Sehingga Dina menelpon Lula untuk meminta pertolongan Lula pun menyuruh Pasha untuk menjemput Dina Kemudian Dina pun bakal menceritakan kepada Pasha apa yang terjadi pada dirinya Sehingga Pasha pun bakal mengetahui bahwa Kevin Arganta lah yang menjadi pelakunya Kemudian Pasha bakal mencari Kevin Arganta untuk menyelamatkan Dewa Buana Atas sekapan yang dilakukannya Sehingga Dewa akan bebas atas bantuan Pasha Dewa pun bakal menyusun rencana untuk membalas kelicikan Kevin Arganta Supaya Kevin tidak bisa menghancurkan perusahaan Dewa Buana Kevin yang merasa tenang tentang kliennya yang ditolak oleh Dewa Buana Sehingga Kevin bakal menemuinya Dan membawa surat penolakan yang ditanda tangan oleh Dewa Buana Namun klien Kevin pun bakal tertawa setelah melihat tanda tangan Dewa Buana Karena bukan tanda tangan asli Dewa Buana Sehingga Kevin baru menyadari bahwa Dewa memalasukan tanda tangannya Tentunya episode malam ini bakal semakin seru dan menegangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita sebenarnya Nah cukup sekian alur cerita buku harian seorang istri Kita saksikan di episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya berkembang Dan bagi kalian yang suka dengan videonya Tinggalkan isi pendapat di kolom komentar Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam channel ini Semoga kita selalu diberi kesehatan Amin Ya Rabbul Alamin Bun Bun Undur Riri Wassalamualaikum Wr Wb